Intro Hey sahabat kece, jodoh merupakan salah satu misteri yang hanya Tuhan yang tahu. Wajar jika manusia memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi dengan pasangan hidupnya kelak. Berbagai macam ramalan jodoh pun hadir untuk mengobati rasa penasaran yang seringkali kita pertanyakan. Salah satu ramalan yang populer dan paling banyak digunakan adalah dengan cara melihat tanggal lahir atau zodiak. Hingga kini masih banyak orang percaya dengan ramalan jodoh menurut tanggal lahir dan zodiak yang sudah ada sejak zaman dulu. But jangan terlalu dianggap serius ya, karena ini hanya ramalan dan seru-seruan. Karena kembali ke keyakinan kita bahwa urusan jodoh pasti ada campur tangan Tuhan. Nah, seperti apakah ramalan jodoh menurut tanggal lahir dan zodiak tersebut? Kali ini kita akan membahas 4 zodiak. Aquarius, Pisces, Aries, dan Taurus. Ramalan jodoh Aquarius, 22 Januari hingga 18 Februari. Jodoh yang cocok adalah Libra, Cancer, dan Pisces. Seseorang yang memiliki zodiak Aquarius, dikenal sebagai pribadi yang terbuka, murah hati, dan peduli dengan orang yang dicintai. Meski dikenal memiliki karakter cuek, namun Aquarius adalah tipe orang yang penyayang. Pada dasarnya, Aquarius bisa berjodoh ke semua zodiak, karena mereka cenderung menerima dan masuk kemana saja. Layaknya air, mereka bisa menyesuaikan dengan banyak orang tanpa kehilangan jati dirinya. Meski begitu, kalau melihat kecocokan karakter, zodiak yang akan sukses mengetuk hati para Aquarius adalah Libra, Cancer, dan Pisces. Bagi Aquarius, memiliki pemikiran terbuka tidak berarti harus menerima apapun, dan siapapun tanpa disaring kembali. Aquarius adalah orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Itulah mengapa tidak semua orang bisa cocok dengan dirinya. Mengingat Libra cenderung seimbang, dia akan berusaha bersikap netral dan mengarahkan Aquarius untuk menentukan pilihan. Cancer, sebenarnya adalah orang yang sensitif dan sangat emosional. Hal ini yang membuat Cancer dengan mudah, mengerti apa yang dihadapi oleh Aquarius. Cancer benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus bersikap mendukung, atau tetap netral. Kemudian Pisces, adalah zodiak yang paling cocok bagi Aquarius, karena mereka dapat mengerti hal-hal lebih dari orang-orang pada umumnya. Pisces dapat mengerti bahasa dan pemikiran Aquarius lebih baik dibanding yang lainnya. Mereka berdua dapat berbicara dengan sangat intens, yang orang lain tidak akan mengerti maksud pembicaraan tersebut, dan hanya mereka berdualah yang paham. Jadi orang yang memiliki zodiak ini sangat cocok dengan orang yang memiliki zodiak Aquarius. Pisces, 19 Februari hingga 20 Maret Zodiak yang cocok adalah Aries, Cancer, Virgo, Scorpio, dan Aquarius. Sebagai salah satu zodiak yang paling rupawan, Pisces yang kalem dan cepat memaafkan pasangannya akan bersanding sempurna dengan Aries. Pisces juga cocok dengan Cancer, Virgo, Scorpio, dan Aquarius. Hubungan Pisces dengan Aries ibarat dua kutub magnet yang saling menarik dan melengkapi. Untuk Pisces yang senang drama, seorang Cancer akan membuat hidupnya seperti rujak. Makanya tergantung nih, apakah Anda Pisces yang doyan stick atau rujak. Salah satu tipikal seseorang yang memiliki zodiak Pisces adalah orang yang mampu menarik perhatian lawan jenis. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seseorang yang dermawan. Bahkan tak segan-segan, memberi hadiah yang mewah terhadap orang yang dicintai. Tipikal seperti ini sangat cocok untuk orang yang memiliki zodiak Virgo atau Scorpio. Pisces adalah zodiak yang paling cocok bagi Aquarius. Karena mereka dapat mengerti hal-hal lebih dari orang-orang pada umumnya. Pisces dapat mengerti bahasa dan pemikiran Aquarius lebih baik dibanding dengan yang lain. Ibarat kata, antara Pisces dan Aquarius adalah dua zodiak yang sangat dekat kemistrinya. Aries, 21 Maret hingga 19 April. Zodiak yang cocok adalah Libra, Pisces, Gemini, dan Taurus. Seseorang yang memiliki zodiak Aries atau yang lahir pada tanggal 21 Maret hingga 19 April adalah tipikal orang yang agresif, enerjik, dan selalu ingin menguasai. Meski begitu, orang yang memiliki zodiak ini juga dikenal tidak mudah menyerah dan memiliki kepercayaan diri tinggi. Salah satu orang yang pantas mendampingi zodiak Aries adalah Libra. Kemudian Pisces, Gemini, dan Taurus. Libra atau Pisces adalah pasangan yang pas buat Aries yang sedikit player. Biasanya nih, Libra bisa meredam permainan-permainan yang dijalankan Aries mengingat Libra cenderung seimbang. Dia akan berusaha bersikap netral dan mengarahkan Aries untuk menentukan pilihan. Bagaimana dengan Pisces? Karena dewasa dan sabar, Pisces bakalan bisa membantu Aries untuk menemukan kedewasaannya. Kamu mungkin melihat Aries sebagai orang yang selalu mengandalkan perasaannya. Aries adalah salah satu zodiak yang terkenal sebagai orang-orang yang berhasil. Zodiak ini terkenal giat dan selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang dimilikinya. Dan seperti Aries, Taurus juga terkenal sebagai orang yang pantang menyerah. Hingga untuk mencapai tujuannya, Taurus bisa menjadi sangat keras kepala dalam hal menggapai mimpinya tersebut. Bersatunya Taurus dan Aries dapat membuat mereka lebih percaya diri. Kemudian memudahkan mereka mencapai mimpi dan tujuan mereka. Taurus, 20 April hingga 20 Mei Zodiak yang cocok adalah Sagittarius, Leo dan juga Aries. Tipikal orang yang memiliki zodiak Taurus adalah penyabar dan dikenal sangat berkemauan keras. Jika ia memiliki sesuatu keinginan, maka tak segan-segan untuk mengejar sampai mendapatkannya. Tipe orang dengan zodiak ini juga cenderung tidak berhitungan. Dimana ia rela menghabiskan banyak materi dan tenaga untuk seseorang yang dicintainya. Salah satu orang yang pantas mendampingi zodiak Taurus adalah mereka yang memiliki zodiak Sagittarius, Leo dan Arias. Taurus, pengalaman asmara yang agak penuh drama membuat Taurus membutuhkan sosok dewasa dan mampu membawa hubungan ini ke tahap yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lagi. Nah, di antara 12 pilihan yang ada, kecocokan ada pada Leo. Sekilas, mungkin pemilik zodiak Leo adalah manusia yang egois dan senang tampil. Tapi, tenang saja. Di balik semuanya itu, mereka sebenarnya sangat perhatian dan berpikir dengan logika. Dan seperti Taurus, Arias juga dikenal sebagai orang yang pantang menyerah hingga untuk mencapai tujuannya, Taurus bisa menjadi sangat keras kepala dalam hal menggapai mimpinya tersebut. Taurus mungkin terlihat cuek dan tidak peduli dengan hidupnya. Tetapi, pada kenyataannya, saat Taurus sudah memiliki tujuan dan cita-cita, dirinya tidak akan pernah berhenti untuk menggapainya. Memiliki pasangan yang takut untuk membuat keputusan besar, mungkin akan menyulitkan bagi Taurus. Tetapi, dengan bersama Arias, dapat membuat mereka lebih percaya diri. Terima kasih telah menonton!